Kelonggaran penggunaan masker di kota Ternate, Maluku Utara terus disampaikan kepada masyarakat di wilayah hukum Ternate. Hal ini sejalan dengan kebijakan kelonggaran bebas masker yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo. Kendati demikian, Polres Ternate akan menghimpun kepada masyarakat agar bisa mengurangi euforia agar tidak menimbulkan kerumunan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Randi Basri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Randi. Terima kasih rekan me di studio, dapat ya benar, dapat saya lakukan Tribuners. Untuk kota Ternate sendiri saat ini untuk kelonggaran penggunaan masker, sejauh ini pihak kepolisian dari Polres Ternate terus mengikuti umpawan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan adanya umpawan kelonggaran masker yang disampaikan di perintah pusat. Dan itu juga selain umpawan dalam penyampaian kelonggaran masker, di Ternate sendiri, Polres Ternate, terus melakukan imbawan kepada masyarakat selanjutnya juga. pihaknya terus menggancot vaksinasi atau vaksin ketiga masker, di mana posisi ini juga saat ini kondisi Polres Ternate sendiri terus dilakukan imbawan. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan dari Polres Ternate, AKBP, Andik Pernamu Sidi, melalui Kasih Humas, Polres Ternate, di mana pihaknya menyebut dengan adanya informasi atau imbawan kelonggaran menggunakan masker, tentu pihak Polres Ternate mendukung penuh dengan perjalanan tersebut. Hal ini tentu juga di Kota Ternate, sejauh ini meskipun belum ada kasus yang COVID-19 yang begitu menonjol. Namun begitu polisi, khususnya Polres Ternate, terus melakukan imbawan kepada masyarakat. Tentu ini juga sebagai langkah ke depan, di mana tidak menimbulkan kerempuan banyak orang di Kota Ternate. Dan juga Polres Ternate akan selalu melakukan patroli dan juga menerima informasi dari masyarakat terkait dengan adanya eforia dari masyarakat. Tentu ketika mendapat laporan tersebut, Polres Ternate akan selalu intens untuk melakukan imbawan kepada masyarakat. Tentu juga dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti hajatan, maupun acara-acara pesta. Di mana Polres Ternate akan mendatangi laporan dari masyarakat untuk melakukan imbawan kepada masyarakat. Untuk tidak terlalu berkelumun sehingga lurus dilakukan imbawan. Mungkin seperti itu, saya akan memberikan ke istudiannya. Baik, terima kasih Rekan Randi atas laporan Anda dan tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasih Humas berikut tayangannya untuk Anda. Untuk menindaklanjuti edaran dari pemerintah pusat soal vaksin boster, selain itu juga untuk eforia-foria masyarakat, khusus untuk Polres Ternate ini bagaimana? Ya, terima kasih. Pada intinya kami dari Polres Ternate tetap akan mendukung sepenuhnya imbawan-imbawan yang datang dari pusat terutama pematian masker kembali untuk menjaga kesehatan kita, warga masyarakat Kota Ternate untuk lebih menghindari tertularnya kembali virus COVID-19. Berhubung kita ketahui saat ini, di beberapa provinsi di Indonesia ini, penyebaran kasus COVID-19 sudah mulai meningkat. Untuk Kota Ternate, alhamdulillah sampai saat ini masih nihil, tapi ada beberapa kabupaten di wilayah Malaukutara masih ada yang terkombinormasi. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kota Ternate untuk tetap menjaga prokes, terutama dalam pematian masker. Di pintu-pintu utama juga, bandara begitu, memang ada petugas juga atau bagaimana.